Bapak kualifikasi Piala Dunia 2022, perjuangan belum berakhir, pasukan Garuda siap bertarung memetik poin penuh. Dilaga tandang plasmen grup G, mampukah skuad asuhan Shin Taiyung memberikan pertarungan terbaiknya demi gengsi Sang Merah Putih. Saksikan pukul 23.15 live di SCTV. Halo gimnas lovers, kembali bertemu di DAUS Info Sepak Bola. Kali ini kita akan bahas seputar pertandingan Indonesia vs Uni Emirat Arab. Pastikan kalian sudah padamkan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan info terupdate dari DAUS Info Sepak Bola. Mari kita simak informasi yang pertama. Selaga timnas Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab nanti malam dipastikan tidak didampingi oleh Kut Cintang Yong. Dimana Kut Cintang Yong mengalami akumulasi kartu kuning sebanyak dua kali. Ketidakhadiran Kut Cintang Yong ini akan membuat skuad Garuda sepertinya sedikit khawatir karena juru taksik pertama mereka tidak bisa mendampingi skuad Garuda Muda. Tapi dipastikan skuad Garuda Muda tetap akan tampil menyerang dari babak pertama dan siap menghadapi tekanan maupun serangan barik dari pihak Uni Emirat Arab. Di sisi lain, untuk skuad Uni Emirat Arab dipastikan akan menyerang dari pertama timnas Indonesia. Mereka bertekad untuk mencuri poin dari timnas Indonesia karena kita ketahui bahwa timnas Indonesia baru saja dipantai oleh Vietnam dengan skor mencolok 4-0. Berarti dari Uni Emirat Arab mengatakan bahwa dia sangat optimis timnya bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Tetapi, menurutnya mengalahkan Indonesia juga memerlukan taktik, memerlukan kesabaran seperti timnas Vietnam. Timnas Indonesia sendiri dipastikan akan mencoba menurunkan beberapa pemain yang berbeda daripada penampilan melawan Vietnam kemarin. Satu kali ini, Adam Alis diprediksi akan main utama dan keeper Nadeo masih dipercayakan di bawah Mr. Gawang, selain Evan Dimas dan juga masih ada Arhan dan juga Asnawi. Pertandingan ini sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021, tepatnya pada hari Jumat pukul 23 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat. Siaran ini akan disiarkan langsung oleh Mola TV maupun SPTV. Menurut Kurt Sintang Yong, anak asuhnya memiliki peningkatan fisik yang sangat luar biasa setelah menghadapi Thailand dan Vietnam. Kurt Sintang Yong sendiri mempersiapkan strategi serangan balik ketika menghadapi Uni Emirat Arab dan mencoba memaksimalkan passing bola dan menguasai pertandingan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!